Intro Cerita ini berasal dari pengalaman pribadi penulis sendiri, yaitu Kino, akun twitter at KinoKio88 Saat itu, saya, saya disini penulis ya, saya masih berkuliah di salah satu universitas negeri di pulau Jawa, sebut saja Kota A Saya sebenarnya juga asli Kota A, dan orang tua juga tinggal dan memiliki rumah disini Namun akhirnya, saya dan keluarga sepakat, agar saya tinggal di kos-kosan saja Sebenarnya, kesepakatan ini juga terbilang sangat singkat Saat itu, saya adalah mahasiswa baru Namun, karena saya tidak berfokus pada cerita tentang pengalaman menjadi mahasiswa baru, maka saya tidak akan banyak menceritakan tentang itu Saya akan lebih berfokus pada cerita yang berhubungan dengan kos-kosan dan area sekitarnya Sebelum saya bercerita lebih jauh, jika ada teman-teman yang merasa mengenali atau mengetahui latar dari cerita ini Harap disimpan saja, dan jangan diberitahukan Nama yang saya sebutkan dalam cerita ini juga saya ganti menggunakan nama samaran Begitu juga dengan informasi pribadi Bahasa yang saya gunakan dalam percakapan juga saya ganti menjadi bahasa Indonesia Untuk lebih memudahkan, tanpa menghilangkan makna asli cerita sebenarnya Dan sebelum saya melanjutkannya, saya harus berulang dulu Ini dia, Kos-kosan Hijau Dari Kino Saat mengetahui saya diterima di salah satu universitas negeri Tentu saja, membuat saya sangat senang Begitu juga dengan kedua orang tua saya Namun setelah melewati tes sampai akhirnya saya dinyatakan diterima Saya belum pernah datang atau melihat kampusnya secara langsung Hanya membaca informasi mengenai kampus di internet Sampai hari itu tiba, hari di mana saya akhirnya datang untuk melihat langsung kampus Yang nantinya akan menjadi tempat saya menimba ilmu beberapa tahun ke depan Siang itu, saya berangkat bersama ayah, ibu, kakak kandung, pak D, dan kakak sepupu Dengan menggunakan sepeda motor Jadi ada tiga motor Saya dibonceng ayah Ibu dibonceng emas kandung saya Dan pak D dibonceng emas pupu saya Sesampainya di kampus Saya melihat-lihat Sembari pak D saya menjelaskan sedikit-sedikit Karena istrinya, yaitu budi saya Dulunya juga kuliah di sini Di sini loh, jurusanmu Kata pak D sambil menunjuk ke arah sebuah bangunan Oh, nge pak D, iya Aku mengangguk sambil memperhatikan arah jari pak D saya menunjuk Saya melihat-lihat bangunan yang kata pak D saya merupakan jurusan saya Mendekat dan berjalan di sekitar Sampai kemudian berada di area depan bangunan yang bertuliskan jurusan Y Karena saat itu masih libur kuliah Jadi ditutup rapat Tidak dapat masuk Di sekitar juga hanya ada beberapa orang Yang mungkin juga sama seperti saya Yaitu mahasiswa baru yang datang untuk melihat-lihat Pak D saya dulu sering ke kampus Untuk mengantar jemput Dan tak jarang pulang menunggu di area kampus Sampai budi saya pulang Jadi beliau sedikit banyak tahu Dimana letak jurusan-jurusan di fakultas tersebut Sampai saat itu Belum terfikir untuk memutuskan mengekos Hanya saja Ibu saya merasa bahwa ternyata jauh juga Jarak antara rumah ke kampus Jauh juga ya kampusmu Ibu sampai kram ini naik motor Kata ibu Sambil menunjukkan ekspresi letih Karena terlalu lama duduk di motor Wah iya lumayan ya bu Jawab saya Setelah selesai melihat area kampus Tepatnya fakultas dan jurusan saya Sembari beristirahat sejenak Akhirnya kami memutuskan Untuk pulang Sambil melihat-lihat area sekitar kampus Saat masuk ke area kampus Kami melewati gerbang depan Namun saat pulang Kami melewati jalan samping Jadi jalan antara kami masuk dan keluar area kampus berbeda Jalan depan lebih lebar dan luas Sementara jalan samping lebih kecil Dan ternyata Jalan samping ini mengarah ke perumahan warga Sementara jalan depan mengarah ke jalan raya Saat melintas di jalan ini Kesan pertama disambut dengan jalan yang tidak rata Banyak bebatuan dan berlubang Setelah melewati area sawah dan beberapa rumah Saya dikejutkan dengan adanya area pemakaman Ketika melintas pada saat itu Dari atas motor Saya melihat di depan makam ditumbuhi banyak pohon bambu Serta terlihat pula batu nisan dari kejauhan Kami terus melanjutkan perjalanan Dan tidak terlalu jauh dari area makam Kami melewati sebuah rumah Dengan pekarangan yang cukup luas Rumah tersebut terlihat sangat asri Karena ditumbuhi beberapa pohon dan tanaman di sekitarnya Rumah tanpa pagar dengan cat hijau itu Begitu menarik perhatian kami Saat itu juga Terlihat seorang ibu-ibu di depan rumah tersebut Sedang melakukan sesuatu dengan berjongkok Tidak terlihat jelas Apa yang sedang dilakukannya Ibu tersebut menengok Kemudian langsung berdiri dan berjalan ke arah kami Yang saat itu masih di atas motor dengan berjalan pelan Mari silakan mampir Dilihat-lihat dulu Barangkali cocok Kata ibu-ibu itu Mendengar perkataan ibu tersebut Saya langsung yakin bahwa rumah ini adalah kos-kosan Kami yang dari semula saat melintas Langsung merasa tertarik Dengan kos-kosan tersebut pun langsung menghentikan motor Dan mampir untuk melihat-lihat Motornya diparkir di sana saja Sambil menunjukkan ke arah pekarangan di samping pohon jambu Kata ibu-ibu itu Kemudian ibu tersebut mengajak kami ngobrol Sambil memperkenalkan diri Beliau terlihat sangat ramah Dan sangat hangat menyambut kami Beliau juga mengelurkan tangan terlebih dahulu Mengajak kami bersalaman Perkenalkan Saya bumarti Saya pemilik kos ini Ini kos-kosus putri Saya pak adenya ini Kata pak ade saya sambil menunjuk ke arah saya Ini bapaknya Menunjuk ke arah saya Ini masnya Menunjuk ke arah mas kandung saya Ini ibunya Sambil menunjuk ke arah ibu saya Kalau ini anak saya Menunjuk ke arah mas pupu saya Sepupunya ini Menunjuk ke arah saya Selanjutnya Untuk ibu-ibu Saya ganti sebagai Bu Marty Kalau yang ini namanya siapa? Tanya Bu Marty Sambil tersenyum melihat ke arah saya Saya Sarah Bu Sambil tersenyum malu-malu Ternyata rumah tersebut adalah kos-kosan Untuk perempuan Dan ibu tersebut merupakan pemilik kos Namanya Bu Marty Berusia sekitar 40 tahunan Kami dipersilahkan masuk oleh Bu Marty Saat pertama kali masuk Terlihat bahwa kos-kosan ini Catnya seperti masih baru Jendela Pintu luar Dan pintu kamar berwarna hijau Serta dinding dan keramik berwarna putih Dan benar saja Bu Marty menjelaskan Bahwa kos-kosan ini baru saja direnovasi Walaupun dindingnya berwarna putih Tetap saja Jika dilihat dari arah jalan depan Warna hijau lah yang terlihat lebih mendominasi Dan terlihat lebih menyala Kami mendengarkan penjelasan Bu Marty Dengan seksama Dan pada saya Memang yang paling banyak ngobrol Dan menanggapi penjelasan Bu Marty Dibanding yang lain Karena memang pada saya Tipe orang yang suka mengobrol Saya hanya diam saja Mendengarkan mereka Sambil melihat-lihat sekitar Bu Marty tidak menjelaskan alasan direnovasi Kami pun juga tidak menanyakan Selain itu Menurut saya Renovasi merupakan hal yang wajar Kos-kosan tersebut dari luar Berbentuk seperti rumah biasa Namun saat masuk Terlihat ada beberapa kamar Di sebelah kanan dan kiri saling beradapan Lima kamar di sebelah kanan Dan empat kamar di sebelah kiri Total ada sembilan kamar Di tengahnya area seperti lorong Sampai mengarah ke belakang bangunan kos-kosan Jadi tembok belakang kos-kosan Terlihat dari pintu depan Di tengah area tersebut Tampak sebuah TV Saat masuk Bu Marty menjelaskan Bahwa kos-kosan ini Telah terisi penuh Dan hanya tersisa untuk satu orang Yaitu di kamar paling belakang Di sebelah kanan Bu Marty langsung mengajak kami Menuju kamar paling belakang tersebut Saat Bu Marty membuka kamar tersebut Tampak sebuah kasur tingkat Sebuah lemari Dan sebuah meja beserta kursi Tidak luas Namun saya rasa cukup Untuk sebuah kamar kos Tidak ada yang aneh Ternyata satu kamar dihuni oleh dua orang Dan seorang telah menempati kamar tersebut Namun belum ditinggali saat itu Jadi saya pun juga tidak tahu Seperti apa orangnya Hanya tahu namanya Hasnah Dari Bu Marty Mengingat saat itu juga Masih libur dan belum masuk perkuliahan Selain berada paling belakang Kamar ini berhadapan dengan kamar mandi Namun kamar mandi sedikit menjorok ke belakang Tidak sejajar dengan kamar di sampingnya Mengingat bangunan kamar mandi Lebih kecil dibanding kamar kos Di antara kamar mandi dan kamar kos tersebut Di tengahnya terdapat jalan dan pintu Yang entah mengarah kemana Sementara di sebelah kanan kamar kos Yang ditunjukkan Bu Marty Juga terdapat kamar mandi Jadi kamar ini berhadapan Dan bersebelahan langsung dengan kamar mandi Total ada tiga kamar mandi Yang digunakan bersama di kos-kosan ini Semua orang yang mengkos di sini Adalah mahasiswa baru Seangkatan dengan saya Kecuali satu orang yang tinggal di kamar paling depan Dia adalah kakak tingkat Setelah melihat kamar Kami diajak Bu Marty Untuk melihat ke arah bangunan samping kos-kosan Melewati pintu di samping kamar mandi Ternyata pintu tersebut Menuju ke bangunan samping Yang merupakan area parkir jemuran Dan mencuci Berbeda dengan area kamar kos yang dindingnya terbuat dari batu bata Dan atapnya terbuat dari genteng Pada area ini Dindingnya terbuat dari triplex Dan beberapa bagian juga ada yang terbuat dari seng Sementara atapnya terbuat dari asbes Juga pintu triplex yang hanya bisa digembok dari luar Setelah melihat-lihat keseluruh bangunan Kami pun akhirnya sepakat Agar saya mengekos di sini Ya seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa Kesepakatan ini memang terbilang sangat singkat Karena kami dari awal tidak ada niat untuk mencari kos-kosan Namun sejak dari awal melihat kos-kosan ini Kami merasa langsung tertarik Ditambah saat itu Ada seorang perempuan yang ternyata dia adalah penghuni baru di kosan tersebut Saya pun berkenalan dengan dia Halo saya Sarah Sambil tersenyum dan mengelurkan tangan Halo saya Ana Tersenyum juga dan menjabat tangan saya Asalnya dari mana Ana Saya dari kota M Kalau kamu Oh saya dari sini saja Masih dari kota A Jurusan apa nak Saya jurusan itu Kamu Oh saya jurusan Y Oh gitu Ngekos di sini saja Tempatnya enak Bersih Saya sudah lihat-lihat tempat lain Tapi di sini tempatnya yang paling enak kok Kata Ana Berbicara dengan nada yang meyakinkan Mendengar pernyataan dari Ana tersebut Membuat saya dan keluarga Makin merasa yakin untuk ngekos di sini Ibu pun akhirnya membayar TP kepada Bu Marty Sebagai tanda jadi untuk ngekos di sini Itulah cerita awal Bagaimana saya bisa ngekos di sini Serta gambaran tentang kos-kosan ini Untuk cerita lebih seru tentang kejadian apa saja yang ada di kos ini Akan saya lanjutkan Hari itu Tiba Hari dimana saya datang kembali ke kos-kosan Bu Marty untuk tinggal Saya diantar oleh ayah, ibu, dan mas kandung saya Dengan membawa semua barang keperluan Mulai dari baju Peralatan makan, minum, ember, kipas kecil Juga buku, serta berkas untuk kuliah Saat tiba di kosan Sudah ada beberapa orang juga di sana Teman-teman baru yang akan menjadi teman kos saya Oh ya, ternyata Bu Marty Pemilik kos Tidak tinggal di sini Beliau tinggal bersama keluarganya Di rumah yang letaknya tidak terlalu jauh Di dekat jalan raya Setelah berkenalan dengan teman-teman Dan tibalah malam hari Malam pertama saya tidur di kos-kosan ini seorang diri Saya tidur sendirian malam itu Karena teman sekamar saya belum datang Tegang dan was-was saya rasakan Karena tidur sendiri di tempat yang baru Walaupun membutuhkan waktu yang lama Akhirnya saya pun tertidur Malam itu tidak ada apapun yang terjadi Menurut saya hanya ketakutan pribadi Karena tinggal di tempat baru seorang diri Bau pandan dan bunga Setelah beberapa hari tinggal di kosan ini Suatu malam tiba-tiba saya mencium bau semerbak Seperti harum pandan Baunya bersumber di area dekat kamar mandi belakang Tentu saja hal ini membuat saya bertanya-tanya Bau apakah ini? Saat awal saya mencium bau tersebut Saya tidak terlalu curiga Dan menghubungkannya dengan hal-hal mistis Lebih ke bertanya-tanya dan penasaran saja Beberapa hari kemudian Ternyata saya mencium bau itu lagi Dan saya akhirnya mencoba bertanya kepada Dina Din, kamu nyium bau gak? Baunya kayak pandan gitu Oh, udah gak apa-apa Kata Dina sambil tersenyum Dalam hatiku Ih, apaan sih? Orang nanya beneran malah cuma gitu jawabnya Namun ternyata hal ini Menjadi sering terjadi Bau tersebut sering muncul Begitu saja Membuat saya lama-kelamaan jadi merasa sedikit tidak nyaman Bahkan tidak hanya malam Namun juga siang Suatu hari Dalam kamar saya mendengar suara Ana yang sepertinya baru pulang dari kampus Assalamualaikum Salam Ana Waalaikumsalam Jawab Rani Hmm, wangi Nyium juga ngaran Kata Ana Iya loh Dari tadi itu baunya bikin serem Padahal siang-siang gini Mendengar obrolan mereka Membuat saya merasa merinding Pasalnya Saya yang awalnya penasaran tentang bau tersebut Dan pernah juga mengira bahwa bau tersebut adalah bau dari tetangga yang sedang membuat sirup Karena biasanya Orang membuat sirup ditambah pandan saat merbus Menjadi berpikir bahwa bau tersebut adalah Bau sesuatu Sumber baunya terkadang ada di tempat-tempat tertentu Dan terkadang menjadi semerbak ke seisi ruangan tengah Pernah juga bau ini ada di dalam kamar teman kos saya Bahkan tidak hanya di area dalam kos Saya juga pernah menciumnya di area pekarangan Padahal tidak ada tanaman pandan di sana Bau seperti pandan bukanlah satu-satunya Terkadang juga tiba-tiba ada bau harum seperti bunga Pernah suatu malam Rani sedang sibuk mengerjakan tugas di kamar Dengan pintu masih terbuka Sebelumnya dia mengerjakan tugas sambil ngobrol dengan Dian Kamar depannya Karena sudah mengantuk Dan malam juga semakin larut Dian izin tidur dan meninggalkan Rani Rani saat itu masih fokus dengan tugasnya Seorang diri Karena teman sekamarnya sudah tidur Di tengah kesibukannya Tiba-tiba Dian mencium bau harum dari arah pintu Sontak hal tersebut membuat Rani kaget Saat itu juga Rani langsung menutup pintu Kemudian membeleskan tugasnya Dan naik ke kasur berusaha tidur Di kos-kosan kami terbiasa mencuci baju bersama Kadang dua bahkan sampai tiga orang Karena biar lebih seru Dan ada teman untuk ngobrol Dan ini kita bahas Soal suara-suara misterius di kos-kosan Malam itu saya sedang mencuci baju bersama Ana Nita juga ada di sana Namun dia tidak sedang mencuci Hanya menemani kami ngobrol Setelah saya selesai mencuci Selanjutnya giliran menjemur Letak jemuran berada lebih menjorok ke kanan Mepet ke arah dinding triplek dan seng Sementara area mencuci lebih ke depan Ketika menjemur Tiba-tiba dari arah belakang saya Terdengar suara seseorang seperti Shhh Sangat jelas sekali suaranya Tentu saja hal ini membuat saya sangat terkejut Karena dari arah itu Tidak mungkin ada orang Pasalnya Dari arah tersebut selain sangat gelap ketika malam Itu bukanlah jalan Melainkan masih area pekarangan kos-kosan Yang ditanami jagung Sebut saja kebun jagung Jadi tidak mungkin ada orang lewat di sana Ditambah lagi saat saya bertanya kepada Ana dan Nita Mereka berdua tidak mendengarnya Guys guys Dengar suara gak? Dengan ada panik dan dada yang berdegup kencang Aku berkata Suara apa sih? Itu suara orang kayak Sweet gitu Kataku Yang masih dalam keadaan panik dan deg-degan Ah Jangan aneh-aneh Aku gak denger Sar Kata Ana Aku juga gak denger Kata Nita Mungkin mereka tidak mendengarnya Karena posisi mereka saat itu ada di depan Di area mencuci Sementara saya dijemuran Tapi serius Saya mendengar suara itu dengan sangat jelas Selain yang saya alami Ada juga cerita lain mengenai suara-suara Kali ini dialami oleh Rani Dia bercerita langsung kepada saya Berbeda dengan saya Kamar kos Rani berada di sebelah kiri Kamar kos di sebelah kiri ini Bersebelahan dengan bangunan di sebelahnya Yaitu area parkir Mencuci Jemuran dan dapur Di bagian atas kamar Ada lubang udara dengan dilapisi kain anti nyamuk Rani tidur di kasur atas Sementara teman kamarnya di kasur bawah Suatu malam Rani mendengar suara ketukan Lebih tepatnya Suara seperti benda yang dipukulkan ke Seng Asal suaranya dari bangunan samping Sementara dari bangunan samping Yang terdapat Seng adalah Beberapa bagian dinding Sebagian lain triplek Dan juga beberapa bagian atap Sebagian besar asbes Rani mendengar sumber suaranya Tidak hanya dari arah dinding Tetapi juga sampai ke atap Karena dia juga mendengar Ada suara yang berasal dari atas Beberapa kali dia mendengarnya Cukup sering Saat suara tersebut muncul Durasinya lumayan lama Bahkan pernah sekitar 1 jam tidak berhenti Memang Rani terbiasa tidur larut Berbeda dengan teman kamarnya Yang tidur cepat Jadi teman kamarnya tidak pernah mendengar suara ini Karena suara ini muncul malam hari Saat kondisi kos sudah sangat sepi Pernah saat suara ini muncul lagi Rani mencoba mengintip dari lubang udara Dia biasanya tidak pernah melakukan ini Karena tidak berani Dan lebih memilih untuk menutup kuping Dengan bantal Atau memasang headset Agar tidak bisa mendengarnya Namun saat itu Dia mencoba memberanikan diri Saat mengintip Ternyata tidak ada seorang pun di sana Jadi Entah suara itu dari mana asalnya Dan siapa yang membunyikannya Kejadian ini dialami oleh Anis Sosok yang menyerupai Siang itu Anis sedang berada di kosan Dia sedang makan di kamarnya Setelah makan Anis bermaksud membuang sampah Dan mencuci sendok yang habis digunakan Ketika keluar kamar Anis melihat Bella sedang duduk menonton TV Bella merupakan salah satu teman kos Yang akhirnya menjadi teman satu kamar saya Karena dia dan teman kos sebelumnya Ada masalah pribadi Maka akhirnya bertukar dengan saya Teman kamar Bella jadi sekamar dengan teman kamar saya Sementara saya jadi sekamar dengan Bella Saat kembali Anis sudah tidak melihat Bella di depan TV Dia mengira mungkin Bella sudah masuk ke kamar Dan tidak berpikiran apapun Namun saat malam harinya Anis melihat Bella baru pulang Loh dari mana Bella Tanya Anis Biasa Abis main sama teman-teman Jawab Bella Ih bukannya kamu tadi siang disini ya Aku lihat kamu nonton TV Bella Aku kan baru pulang Nis Dari kampus tadi langsung Anis pun terkejut Mendengar penjelasan Bella Sedari siang ternyata Bella memang tidak berada di kosan Dan Anis baru mengetahuinya saat itu Lalu siapa yang dilihat Anis tadi siang Kejadian serupa juga dialami oleh Ana Saat tengah malam Ia terbangun Karena ingin buang air kecil Saat menuju kamar mandi Ia melihat Dina berdiri di depan pintu Menghadap keluar Pintu di samping kamar mandi yang menuju bangunan samping Karena saat itu memang sudah kebelet Dia langsung aja masuk ke kamar mandi Setelah selesai dari kamar mandi Ana sudah tidak melihat Dina disana Ana pun langsung kembali ke kamar Dan tidak berpikiran aneh Karena mengira Dina sudah kembali ke kamarnya Kesokan harinya Ana menanyakan hal ini kepada Dina Din Kamu malam-malam ngapain berdiri disitu? Hah? Malam-malam? Dimana nak? Itu disitu di depan pintu Kata Ana sambil menuju ke arah pintu yang dimaksud Wah enggak Semalam aku tidur kok Jawab Dina Ih seriusan Aku lihat kamu disitu Din Ih aku juga serius nak Aku tidur Aku enggak kebangun semalam kok Ana sangat yakin bahwa yang dilihat adalah Dina Namun Dina mengatakan Bahwa saat itu dia tidur dan tidak disana Jika bukan Dina Kemudian siapa yang dilihat Ana malam itu? Suatu malam Dina mendengar suara anak kecil sedang berlari di lorong Dari suaranya Terdengar seperti berlari dari arah pintu depan menuju ke belakang Jumlahnya lebih dari satu Terdengar seperti ada beberapa anak Namun ketika dicek Tidak ada siapa-siapa disana Kejadian seperti ini juga pernah dialami oleh Nadia Saat itu ia sedang menonton TV di tengah Di tengah lorong gitu Kemudian saat menengok ke belakang Dia melihat seorang anak kecil berlari keluar Dari arah kamar mandi Tentu saja hal ini membuatnya sangat terkejut Karena saat itu memang tidak mungkin ada anak kecil Tidak ada tamu siapapun yang datang Karena terkadang ada pihak keluarga yang berkunjung Saya pribadi juga punya cerita mengenai anak kecil Saat itu saya sudah sekamar dengan Bella Bella memang mempunyai kemampuan untuk melihat sesuatu sejak dulu Saya mengetahui hal ini setelah beberapa lama tinggal di kosan Saat itu saya dan Bella sedang berada di kamar Bella sedang mengerjakan tugas Saya sedang bermain handphone Kemudian Bella mengatakan bahwa ada anak kecil Loh ada anak ini Kata Bella Anak apa Bella Itu loh Di bawah deket meja Serius kamu Bella Iya Sar Boleh aku pegang gak Enggak apa yang ada di pikiran saya saat itu Sampai bicara begitu Jika diingat-ingat lagi Kejadian itu serasa Wah saya berani juga ya Pegang aja Sar Bener gak apa-apa nih Bella Dia gak marah kan Bella pun mengangguk Sebelum saya memegang Saya memanggil Rani yang kala itu sedang berada di depan kamar Rani Sini deh Datang mengampiri Kata Bella Ada anak kecil disitu Pegang yuk Akhirnya saya dan Rani memegang secara bergantian Saat mengulurkan tangan ke tempat yang ditujukan Bella Saya merasakan sesuatu Ada rasa seperti ketarik-ketarik gitu Gimana ya Susah dijelasinya Pokoknya ada seperti magnet gitu Merasakan sendiri saja kalau penasaran Dan kemudian Kita masuk ke pembahasan Wanita berbaju kebaya Di kos-kosan hijau Aira adalah teman kos saya yang juga merupakan seorang penari Terkadang ia juga suka latihan menari di kos Tepatnya di area depan kamar mandi Karena area inilah yang paling lebar dibanding area tengah lorong Tari yang biasa dibawakan olehnya adalah tari tradisional Jadi ketika ia latihan menari di kosan Ia akan memutar musik tari tradisional Lengkap dengan atribut selendang yang dikenakannya Suatu malam ketika Aira baru pulang Dan masuk ke kamarnya Ia dikejutkan dengan adanya Bau dari arah pojok kamar Dia panik Dan membuat teman kos lain penasaran Termasuk saya Setelah bercerita bahwa di dalam kamarnya ada bau Kemudian saya dan beberapa teman yang lain Masuk untuk mengecek Saat masuk Saya memang mencium bau tersebut Tapi baunya sedikit Berbeda dengan bau pandan biasanya Seperti apa ya Seperti bunga Tapi saya tidak tahu bunga apa Bella juga ada di sana saat itu Menurut keterangan Bella Saat itu ia melihat ada sesosok wanita Dengan mengenakan kebaya di kamar Aira Ia juga mengatakan Bahwa wanita tersebut menyukai Aira Namun ia tidak menjelaskan secara rinci sosoknya Seperti apa Selain pakaian yang dikenakan Pengalaman serupa juga dialami oleh Dina Saat itu Ia baru saja selesai mencuci Saat menjemur Ia dikejutkan dengan adanya sesosok wanita Yang berdiri di dekat tandon air Tandon air ini berada di dekat area jemuran Menurut penjelasannya Wanita ini mengenakan kebaya Berwarna putih Dengan bawaan sewek atau jarik Dan rambutnya digelung Wanita yang dilihatnya Tampak sudah tua Atau bisa disebut mbah Saat itu sosok yang dilihatnya ini Tidak menunjukkan ekspresi apapun Hanya diam saja sambil mengamati dirinya Entah apakah wanita yang dilihat Bella dan Dina adalah Sosok yang sama Atau berbeda Yang jelas Kedua sosok tersebut Sama-sama mengenakan kebaya Kemudian Kita masuk kebebasan Sosok tinggi besar Di kos-kosan Suatu malam Lisa sedang tidur di kamarnya Dengan lampu masih menyala Tepatnya di kasur bawah Di tengah tidurnya Tiba-tiba ia terbangun Dengan tubuhnya yang dirasa sangat berat Ia juga tidak dapat Menggerakkan tubuhnya Kemudian Saat Lisa membuka mata Ia melihat sosok tinggi besar hitam Terlihat sangat jelas sekali Namun Lisa tidak dapat Melakukan apapun saat itu Bahkan untuk bergerak Apalagi berteriak Jadi dia hanya pasrah sambil berdoa Sampai sosok tersebut hilang Dengan sendirinya Sebenarnya masih ada beberapa Kejadian lagi di kosan ini Namun Karena takut kepanjang Dan takut bosan Saat dibaca atau disimak Maka itu saja ya Yang dapat saya ceritakan Seperti yang saya jelaskan di awal Kos-kosan ini Baru selesai direnov Saat saya baru menempatinya Saya menanyakan Mengenai hal ini Kepada satu-satunya kakak tingkat Yang telah mengekos disini Sebelum saya Dan teman yang lain Namanya Mbak Rosa Menurut Mbak Rosa Kos-kosan ini Tidak banyak berubah Dari saat sebelum direnovasi Kecuali catnya Jadi Hanya pengecatan saja Sisanya masih sama Dan menurutnya Alasan renovasi Juga seperti sebuah alasan Yang dibuat-buat saja Karena Sebenarnya Bu Marty Pemilih kos Ingin mengusir Yang akhirnya Kembali mengekos Di kosan ini Karena Ia merasa bahwa Tidak ada masalah apapun Dan Justru merasa nyaman Ngekos disini Di awal Saya hanya menjelaskan Bahwa kos-kosan ini Memiliki pekarangan Yang cukup luas Sebenarnya Kos-kosan ini Memiliki pekarangan Yang paling luas Di antara Bangunan lain Yang ada di jalan ini Tidak ada Bangunan rumah Atau kos-kosan lain Yang halamannya Seluas kos-kosan ini Di area depan Dekat arah pintu Ada sebuah pohon mangga Kemudian Agak ke samping Ada pohon jambu Dan di depan Serta samping Agak ke pojok Sebelah kanan Ada pohon pisang Selain itu juga Ada tanaman kecil lain Di samping bangunan Ada kebun jagung Sampai ke belakang Sepanjang bangunan Kemudian juga Ada pohon pisang disana Di belakang bangunan kosan Ternyata juga cukup luas Ada sebuah sumur disana Sebenarnya Tidak ada akses Untuk menuju Ke belakang bangunan Hanya jalan setapak kecil Di sisi antara Bangunan dan kebun jagung Karena suatu hari Saya berserta Anis dan Tina Penasaran dan iseng Ingin melihat-lihat Area sekitar kosan Maka siang itu Kami berjalan-jalan Sampai ke bagian Belakang kos-kosan Di dekat sumur tersebut Ada beberapa Pohon bambu yang tinggi Sama seperti Pohon bambu Yang saya lihat Di depan makam Sumur ini Tidak dapat diakses Dengan cara menimba Jadi hanya bisa Diambil airnya Menggunakan pompa Dari dalam kosan Oh iya Kos-kosan ini Tidak berhadapan Dengan rumah Atau bangunan lain Tepat depan kos-kosan ini Adalah tanah kosong Yang ditumbuhi Beberapa tanaman Serta pohon Tidak tahu namanya Pohon apa Dan pohon pisang Bisa dibayangkan sendiri ya Bagaimana Suasana kos-kosan ini Ketika malam hari Suatu hari Tanah kosong Di depan kos-kosan Dibersihkan Untuk dibuka lahan Karena akan Didirikan bangunan Pohon dan tanaman Yang tumbuh di sana Ditebangi Hanya tersisa Beberapa tanaman Yang mungkin memang Berada di tanah belakangnya Dari kosan Pemandangan di depan Terlihat lebih bersih Namun suatu hari Saat saya berangkat Ke kampus Dan melewatinya Saya melihat Ada seperti Kotak-kotak panjang Dari balik tanaman Yang tersisa Setelah saya amati Dengan seksama Ternyata Yang saya lihat Adalah makam Makam atau kuburan Yang saya ceritakan Di awal Ternyata Bagian dalamnya Meluas Sampai ke depan Kos-kosan Saya juga baru Mengetahuinya saat itu Karena biasanya Memang tidak terlihat Dan tertutupi Oleh pohon dan tanaman Jadi selama ini Kos-kosan saya Berhadapan langsung Dengan makam Setelah bangunan Tersebut berdiri Tidak Pemandangan kosong Dan gelap lagi Yang dilihat Jika malam hari Namun sebuah toko Yang menjual Berbagai kebutuhan Bahkan toko tersebut Bisa dibilang ramai Pembeli Awal saya ngekos Tahun 2011 Dan keluar Tahun 2015 Saat semester 7 Sebenarnya Saya keluar kos Sebelum saya lulus Karena pada saat itu Hanya tinggal skripsi Dan keperluan Bimbingan saja Akhirnya Saya memutuskan keluar Tapi saya masih Sering main kekosan Selesai bimbingan Bahkan Sampai saya akhirnya Tidak mengekos lagi Bau-bauan itu Masih tetap ada Sama seperti dulu Dan seperti Sebuah rutinitas Karena sering terjadi Bella pernah mengatakan Bahwa selain Penghuni tetap Di kosan ini Memang sering ada Yang mampir Saat terakhir kali Saya lewat depan Kos-kosan ini Tanah di samping Yang sebelumnya Kebon jagung Telah dibangun Kos-kosan Jadi bangunan Kos-kosannya Sekarang ada dua Dengan dipisahkan Oleh bangunan Di tengahnya Yang merupakan Area parkir Dan lain-lain Sebenarnya di luar Halal mistis Kos-kosan ini Emang nyaman Karena bersih Dan pekarangannya Yang asri Kami juga Diizinkan Bumartip Untuk mengambil Jambu di pekarangan Ketika musimnya Tiba Mau tidak Mau Kita sebagai manusia Memang hidup Berdampingan Dengan Mereka Jadi memang Sudah seharusnya Kita menghargai Keberadaannya Bahkan mungkin Saja saat ini Ada salah satu Di antara mereka Yang berada Di sampingmu Terima kasih Sudah mendengarkan Terima kasih Untuk Kino Akun Twitter At Kino Kio88 Tony F.S. pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di kisah lainnya Alhamdulillah Wabarakatuh Amin